Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Bahara Kelinding dan kita masih berada di lokasi yang sama yaitu di sekitar Teluk Kupang atau lebih tepatnya di sekitar Hotel Sasando atau Gua Monyet yang letaknya di daerah kota dekatnya kantor wali kota kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bisa dilihat di sana lautan Teluk Kupang dan kita di sini masih untuk menelusuri sebuah Gua saya sendiri dapat info dari subscriber saya tapi baru bisa saya telusuri kali ini kita akan coba cari ini pertama kalinya ini mungkin saya agak lama karena memang masih belum tahu medannya kita akan coba telusuri saja teman-teman bisa dilihat teman-teman disana mulai terlihat pintu untuk lubang goanya ini kemungkinan goa buatan goa yang dibentuk saat terjadinya perang dunia kemungkinan perang dunia kedua ini teman-teman karena mulut goa tersebut tepat mengarah ke arah lautan atau Teluk Kupang dimana pastinya goa ini juga berfungsi sebagai tempat pertahanan dan tempat mengintai teman-teman oke sebelum masuk kita akan berdoa terlebih dahulu oke teman-teman kita akan coba masuk dan melihat ke dalam kondisinya seperti apa ini masih terjaga ini kondisi di dalamnya masih bisa dibilang cukup bersih ini bisa dilihat teman-teman ini terdapat besi yang cukup besar ini teman-teman yang pastinya ini digunakan sebagai tumpuan untuk senjata ini teman-teman bisa dilihat teman-teman disana terdapat lorong lagi masih sangat rapi ini teman-teman ini kondisi jika kita melihat ke arah luar jika di dalam goa seperti ini kondisinya teman-teman oke kita akan coba untuk masuk teman-teman sepertinya ini cukup panjang ini teman-teman kita harus berhati-hati disini terdapat persimpangan lagi teman-teman ke arah kiri dan juga ke arah kanan ini teman-teman bisa dilihat untuk ada ruangan lagi ini teman-teman ke arah kanan dan untuk ke arah kiri sepertinya mulai tertimbun longsor ini teman-teman kita akan coba telusuri sebelah kanan terlebih dahulu begini kondisinya di dalam teman-teman masih cukup-cukup bersih tapi udara sudah mulai pengap ini teman-teman ini kurang tahu nih bekas bekas apa ini teman-teman dan ini bisa dilihat ini bekas pahatan-pahatan yang tentu saja ini goa ini pasti goa buatan manusia ini teman-teman ini adalah warisan sejarah di kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang wajib kita jaga ini teman-teman masih banyak rongga-rongga di atas mungkin ini sebenarnya goa alam hanya saja dibentuk agar lebih luas lagi teman-teman dan ini juga terlihat ini adanya semen lapisan-lapisan semen ini teman-teman ini juga ada lubang yang sangat kelihatan sekali bahwa ini hasil bentukan manusia ini teman-teman oke kita akan coba telusuri itu tadi jika keluar kita ke arah sana teman-teman kita akan coba telusuri yang arah sini teman-teman ini kelihatan sudah mulai longsor ini teman-teman sudah mulai sangat menyempit dan ini bisa dilihat saya ini sudah mulai jalan jongkok sudah sangat susah sekali teman-teman sudah sangat susah sekali untuk masuk ke dalam tapi kemungkinan ada cahaya matahari itu teman-teman ada cahaya yang masuk kemungkinan berarti disana terdapat pintu keluarnya teman-teman kita akan coba telusuri siapa tahu kita menemukannya teman-teman tadi kemungkinan ke arah apa sih ini teman-teman untuk pintu keluarnya teman-teman kita akan coba cari teman-teman semoga saja bisa ketemu oh ini teman-teman nah ini sepertinya pintu keluarnya disini teman-teman kita sudah menemukannya teman-teman sangat tersembunyi sekali teman-teman bisa dilihat disini selamat menikmati selamat menikmati